Hai dan dua lubang di atas itu untuk memasang kabel primer pada trafo untuk trafo dan lain-lainnya nanti saya jelaskan di belakang ya ah sekema trafonya ya ada pun berapa lilitanya memakai kawat nomor berapa beberapa terus berapa lilitanya gitu ya Hai bagaimana cara menggulungnya nanti saya jelaskan di belakang kita pasang dulu alat ini atau trafo ini untuk pengetesan setelah dirangkai mohon bersabar teman-teman jadi sambil kita memasang ini dipersori saja nih kalau tangan saya sudah belempotan itu ya belempotan dah hitam-hitam kayak gini tapi enggak masalah jika teman-teman menemukan video teman-teman juga di YouTube yang memakai mosfet sampai puluhan bahkan 20-an itu menurut saya cuma ngabis-ngabisin dana lah toh dua mosfet saja tenaganya sudah kuat terus bentuknya juga harus besar ya kalau memakai sampai 20 kayak kita tes lagi itu baru makai dua oh tiga tadi memakai tiga lampu kali 100 watt disini soalnya mau beli yang 500-400 ribu watt nggak ada tuh lampunya jadi mau nggak mau ya pakai lima lampu kali 100 terus kita tes lagi tambah lampu ya kita tambah lampu lagi satu lagi kita pakai empat cepat ya apa coba apakah masih menyala terang wah ternyata masih sama terangnya ya suaranya agak delay ya sudah disengkel baru keluar suaranya tap tap ini pengaruh videonya saja terus kita tambah satu lagi jadi lima lampu ya wah masih sama terangnya lima lampu tuh lima lampu kali 100 watt jadi 500 watt saja masih terang seperti itu ya aman dingin baru ya masih masih dingin gitu ya setelah itu kita bongkar lagi nih kita bongkar lagi guna untuk di timbun sama resin biar lebih kokoh kuat praktis tampak rapi juga kita nggak takut rusak-rusak lagi alatnya atau copot-copot lagi gitu ya oh ya tadi saya menggunakan aki merek Inco maaf ya sebut merek nggak apa-apa ya 40 ampere iya nanti teman-teman masih bertanya lagi pakai aki berapa hari berapa yang jelas kalau logikanya kalau cuma pakai mosfet dua biji ya harusnya irit gitu ya harusnya irit karena banyak juga teman-teman yang memakai 6 10 bahkan 20 mosfet ya itu ini cuma pakai dua artinya dia akan lebih irit dibanding mosfet memakai mosfet yang banyak setelah itu kita kasih PCB ya atau PCB untuk dudukan kabel min nantinya itu sudah saya potong dan saya lubangi sudah saya bor tengahnya terus kita masukkan setelah kita masukkan nanti kita seder ya ah sudah saya potong juga kawatnya tadi yang terlalu panjang itu juga masih dipotong lagi nantinya tapi untuk pegangan timah dulu jadi jangan jangan dipotong selalu pendek dulu untuk pegangan timah iya iya mlekeso hahaha ternyata yang bawah ikut meleleh karena kepanasan ya karena lalu pendek itu tapi nggak masalah ini sudah saya rapikan lagi sudah diperkuat begini bentuknya dia tingginya sekitar satu senti ya kawatnya itu nanti atau ketebalan resinnya nanti sekitar satu senti lebih dikit lah paling ya satu senti lah kurang lebih tapi cukup melindungi dan kita persiapkan lem sudah itu ini adalah pipa pralon ya atau PVC yang sudah saya ratakan terus saya potong-potong untuk membuat cetakannya ya diketakan resin nanti jadi divisi yang putih ini sangat kuat ya kalau dipakai lem super ini dia sangat merekat jadi nggak khawatir lepas-lepas lagi kalau sudah dilem kita tempelkan disini biar kita pastikan sudah ukurannya sudah pas atau belum lalu nanti kita lem kita pilih bagian yang halus di dalam ya biar hasilnya rapi nantinya bagian pralon yang terlihat halus kita posisikan di bagian dalam kita tempel kembali untuk memposisikan dinding sebelah kanan ya dinding mal atau dinding cetakan kalau masih ada yang menggancal itu kita buang dulu ya oke sudah itu kita lem kita tempel dulu oke sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman teman-teman yang mampir disini tolong bantu saya ya untuk subscribe channel ini biar saya semakin semangat untuk mengupas tuntas alat-alat persetruman Indonesia buat yang penasaran atau kurang paham dengan apa yang sudah saya jelaskan boleh berkomentar dan buat teman-teman yang males membuat 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 alat seperti ini boleh eh wa saya atau biar saya bikinin juga nggak apa-apa saya siap oke kita menuju ke proses berikutnya yaitu kita siapkan resin ya resin ini pening resinnya pening wah berat nih dibukanya kita pindah tempat dulu nih di luar ya karena ini bahan-bahan kimia apaikan saja tangan saya yang hitam-hitam itu ya kita tuang untuk kira-kira ketebalan 1 cm tadi ya dan setelah itu kalau mau transparan jangan dicampur cat nggak apa-apa ya kalau kalian mau bikin terlihat alatnya terlihat dari luar transparan nggak usah dicampur pakai cat ini berhubung saya pengen dikasih warna kebetulan ada bisa pilok oran jadi saya campurin sedikit gitu kita aduk sampai merata ya teman-teman bisa pakai cat minyak kalengan yang kecil itu nggak apa-apa yang pilih warna sesuka hati kalian atau dibuat transparan juga nggak apa-apa tapi kalau dibuat transparan ya harus rapi ya bikinnya biar terlihat cantik dari luar oke ini agak lama ya soalnya bukan pewarna asli untuk campuran resin jadi agak lama di apa kita mengaduknya karena ada pewarna yang khusus untuk mencampur dengan resin ini hanya pakai pilok saja ya tapi nggak masalah terus kita campurkan katalisnya atau ini cairan yang nantinya pengeras jadi dengan cairan ini nanti dia akan cepat keras tapi ya kira-kira seratus banding satu ya kira-kira aja seratus banding satu jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak nanti memang cepat kering tapi hasilnya kurang bagus kurang bagusnya ada potensi retak-retak nantinya kalau kering jadi mending agak agak lama dikit nantinya nggak masalah yang penting hasilnya bagus oke setelah itu setelah kita bikin ketakannya tadi langsung kita tuangkan disitu ya tuangkan disitu sampai rata dengan PCB yang atas tadi maaf ya tadi nggak sadar nih waktu naruh HPnya malah jadi ketutup kayak gini ya ketutup tangan yang jelek ini tapi nggak papa ya yang penting nantikan kita lihat juga apa hasilnya nah setelah itu kita rapi-rapiin dikit tuh ya kita lihat dulu mungkin nah itu PCB nya kurang rata atau gimana kan nah kita ratakan setelah dirasa rata imbang kanan kiri lurus karena kakinya cuma satu di tengah ya jadi mudah untuk di ratakan nah setelah itu kita tambahkan lagi untuk memenuhi hingga rata dengan PCB yang tadi ya PCB nya jangan sampai tertimbun ya tertimbun sampingnya saja bagian atasnya jangan sampai tertimbun biar nanti mudah untuk memasang kabel disitu nah setelah ini kita diamkan nih kurang lebih satu jam lah satu jam sudah pasti sudah pasti bisa dikelontok tuh malnya ya atau cetakannya jadi kita lihat di sini